Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngebahas gimana sih caranya membeli tiket kakak beradik podcast Secret Story. Mungkin teman-teman juga udah tau ya kalau hari ini tanggal 15 Maret lagi disko nih. Dari harga Rp 22.500 jadi Rp 12.500. Nah mumpung lagi disko ada salah satu subscriber aku dan dia juga followers Instagram aku minta tolong untuk dibelikan. Jadi yaudah aku beli ini sekalian untuk buat tutorial. Nah disini aku menggunakan aplikasi Gojek buat teman-teman yang belum punya bisa download terlebih dahulu ya. Jadi aku pilih beli menggunakan gothic. Nah teman-teman bisa buka aplikasi Gojeknya kemudian klik lainnya lalu scroll ke bagian paling bawah cari tulisan gothic. Nah kalau udah ketemu bisa langsung teman-teman klik. Setelah di klik teman-teman bisa langsung search di kolom pencarian atas kakak beradik podcast Secret Story. Atau kalian tetap tulis aja kakak beradik podcast nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Karena disini aku notabene akan beli yang lagi flash sale khusus tanggal 15 Maret ini ya lagi diskon. Jadi aku pilih yang satu episode. Karena flash sale nya itu hanya berlaku untuk per episode ya bukan yang bundling. Jadi Rp 12.500 itu harga untuk per episode nya. Disini aku beli yang 26 Maret terlebih dahulu. Nah klik yang secret flash sale 15 Maret. Klik tambah. Ini karena aku beli lagi flash sale ya teman-teman. Jadi harganya Rp 12.500. Namun buat kalian yang beli di luar tanggal 15 tentunya harganya berbeda. Nah buat teman-teman yang mau beli banyak bisa klik plus ya. Namun disini aku beli cuma satu aja. Untuk metode pembayarannya disini aku pilih via gopay. Oke dan terdapat biaya admin sebesar Rp 188. Jadi totalnya Rp 12.688. Oke langsung aja klik pesan. Buat teman-teman yang mau tau bayar via debit atau credit card. Kalian bisa mampir ke video aku yang ini. Oke langsung aja. Oh disini aku udah dapet WhatsApp dari pihak loketnya teman-teman. Disini sudah selesai tapi nah ini dia ini udah selesai. Oke bisa klik lihat e-voucher atau kalian cek email yang masuk ke handphone kalian atau ke akun WhatsApp kalian ya. Disini karena notabene aku beli bukan untuk aku sendiri. Melainkan untuk membantu orang. Jadi aku bakal cek ke WhatsApp dan aku salin pesan yang masuk ini ke WhatsApp. Untuk dikirim ke orang tersebut. Begitu juga dengan email yang masuk ke email aku. Setelah emailnya masuk ke email aku aku bakal teruskan langsung ke orang yang minta tolong untuk dibelikan. Jadi ketika ada yang meminta bantuan ke aku setelah aku belikan aku langsung kirim ke orangnya ya guys. Aku gak buka linknya karena link hanya bisa diakses untuk satu perangkat saja. Jadi ketika sudah diakses oleh orang lain maka orang lain juga tidak bisa mengakses link tersebut. Jadi ingat ya satu link hanya bisa diakses untuk satu perangkat saja. Jadi pastikan kalian tidak nge-share atau menyebarkan link yang sudah kalian dapatkan. Oke segini aja video dari aku semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya dan like juga video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. 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 Bye bye bye.